5 makanan di drama Korea yang bikin ngiler cek Yang pertama ada kimchi Kalau kalian penggemar berat drama Korea, pastinya kalian gak asing lagi dong dengan makanan yang satu ini Kimchi sendiri merupakan makanan khas Korea yang sudah secara turun ke murun tersaji di meja makan dari generasi ke generasi Makanan ini adalah hasil fermentasi dari asinan sayur yang sudah dibumbui pedas Biasanya kimchi ini tidak dimakan sendiri, melainkan menjadi pelengkap atau pendamping makanan lainnya untuk meningkatkan selera makan Yang kedua ada bibimbap Menu ini berisi campuran tumis sayuran, daging sapi, dan kimchi Di atasnya diberi telur setengah matang lalu ditaburi oleh bumbu gocucang Lanjut ke yang ketiga ada jajang myon Kalau kalian suka nonton video mukbang dari beberapa youtuber Korea, pastinya kalian udah gak asing lagi dong dengan makanan yang satu ini Jajang myon adalah mie khas Korea yang berwarna kehitaman Warna hitam ini berasal dari sausnya nih guys Biasanya mie ini akan disajikan dengan potongan daging dan acar untuk menambah kenikmatan Lanjut ke yang keempat ada kimbuk Kalau orang Jepang punya sushi, orang Korea juga punya nih guys menu yang mirip-mirip kayak sushi, yaitu kimbuk Biasanya nasi gulung yang dipotong kecil-kecil seperti sushi ini juga memiliki isian yang sederhana Mulai dari daging, ikan, kimchi, hingga sayuran bisa menjadi isiannya nih guys Selanjut ke yang terakhir ada topokki Menu yang satu ini termasuk street food yang sederhana namun mengenyangkan nih guys Topokki ini adalah kue beras yang terbuat dari tepung beras lalu dibentuk lonjong Biasanya topokki dimasak dengan gocucang dengan rasa pedas tamis dan kuah yang ketal nih guys Nah itu dia guys 5 makanan di denama Korea yang bikin ngelak Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk tekan tombol like Terus kalau kalian juga gak mau ketinggalan update video-video seputar Korea lainnya dari aku Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya ya guys See you next video, bye-bye 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 Bye-bye